Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Prabowo menang head-to-head lawan Ganjar dan Anis Lembaga survei indikator politik Indonesia merilis survei head-to-head para calon presiden di 2024 Hasilnya Capres Ganjar Pranowo menang melawan Capres Anis Baswedan Tapi kalah melawan Capres Prabowo Subianto Survei ini dikelar pada 26-30 Mei 2023 Terhadap 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak Validasi dan screening Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digital dialing RDD RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak Adapun margin of error survey kurang lebih 2,9% Dengan tingkat kepercayaan 95% Para responden ditanyakan jika pemilih presiden diadakan sekarang Siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden diantara nama-nama berikut ini Hasilnya Prabowo unggul melawan Ganjar dan Anis Baswedan Berikut isi simulasi head-to-head Simulasi pertama Ganjar Prano 51% Anis Baswedan 34,5% TT atau TJ 14,4% Simulasi 2 Prabowo Subianto 56,8% Anis Baswedan 26,5% TT atau TJ 16,7% Simulasi ketiga Prabowo Subianto 50,5% Ganjar Prano 39,3% TT atau TJ 10,2% Prabowo unggul signifikan atas Ganjar dan Anis Sementara Ganjar juga unggul signifikan atas Anis Jika Prabowo diasumsikan tidak ikut bersaing Kata penelintih utama indikator politik Burhanuddin Muktadi Minggu 4 Juni 2023 Oke Teman-teman kita akan masuk ke berita yang kedua Mengenai super indikator juga Genset lebih banyak Pilih Prabowo Capres Lembaga survei indikator politik Indonesia Merilis simulasi tiga nama calon presiden Capres Menurut demografi dan wilayah Hasilnya Kelompok memilih Genset Lebih banyak memilih ketua umum Gerinda Prabowo Subianto Survei ini digelar pada 26-30 Mei 2023 Terhadap 1.230 responden Dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak Validasi dan screening Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Random Digit Dialing RDD RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak Ada pun margin of error Survei kurang lebih 2,9% Dengan tingkat kepercayaan 95% Peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Kelompok generasi Z Lebih banyak memilih Prabowo sebagai calon presiden Kelompok generasi Z ini dari rentang usia 17-21 tahun Ini kan saya kira sama ya dengan kompas Apakah Mengapa pemilik generasi Z Apakah mereka lahir pas ke Orde Baru yang membuat mereka cenderung ke Pak Prabowo Atau apa Tapi poinnya pemilik usia 17-21 Lebih banyak lari ke Pak Prabowo Kata Burhanuddin Muhtadi Dalam konferensi PES secara virtual Minggu 4 Juni 2023 Sementara itu Burhanuddin menyebut pemilik kelompok usia 22-25 Tahun lebih banyak memilih ganjar Dia menyebut pemilik kelompok tua di atas 50 tahun juga banyak yang lari ke ganjar Tapi pemilik usia 22-25 sedikit lebih banyak lari ke ganjar Sama pemilik tua pemilih di atas 55 itu kemas ganjar Kata Burhanuddin Kemudian berdasarkan etnis Burhanuddin menyebut pemilih Jawa Batak masih dominan memilih ganjar Sedangkan pemilih Sunda lebih banyak memilih Prabowo dan Pemilih Sumatera Barat memilih Anis Baswedan Pemilihan Jawa masih dominan ke Ganjar Pemilihan Sunda ke Pak Prabowo Sebelumnya ke Mas Anis Batak ke Ganjar Madura soled ke Pak Prabowo Betak Betawi ke Anis Menang masih banyak Mas Anis Sumbar masih Anis Kata Burhanuddin Dari sisi agama pemilihan Islam Lebih banyak memilih Prabowo Dengan selisih sedikit dari ganjar maupun Anis Sementara itu pemilih protestan Hindu Hingga Konghucu lebih banyak mendukung Ganjar Islam ke Prabowo Tapi beda tipis dengan ganjar maupun Anis Pemilih protestan lari ke Ganjar Termasuk pemilih Hindu, Buddha, Konghucu Ujarnya Dari sisi pekerjaan Petani, peternak, nelayan, buru kasar Wira swasta hingga pengusaha Juga lebih banyak mendukung Prabowo Sedangkan dari pegawai mulai swasta Mau penegeri, guru dosen dan profesional Lebih banyak mendukung Ganjar Untuk ibu rumah tangga banyak ke Prabowo Lalu usia masih sekolah Dan kuliah juga ke Prabowo Ujarnya Teman-teman Ini sekilas survei Menjelang 2024 Yang mana yang terbaik? Kita yang akan Menentukan Masyarakat Pilih dengan rasional Dan Paling Masuk akal Pilihlah Calon Pemimpin Yang berintegritas Selamat malam Cayu Sampai jumpa Lagi Sampai jumpa